Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Nur Wahidah dari Prodibiologi UNU Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang konservasi ANOA di Taman Nasional Boganinani Wartabone, Sulawesi Utara. ANOA adalah mamalia terbesar dan endemik yang hidup di daratan Pulau Sulawesi dan Pulau Buton. Sejak tahun 1986 hingga 2007, International Union for Conservation of Nature memasukkan ANOA sebagai satwa terancam punah. Populasi ANOA diperkirakan kurang dari 2.500 individu dewasa dengan perkiraan laju penurunan populasinya di alam selama kurang lebih 14-18 tahun terakhir mencapai 20%. Dasarkan peta sebaran ANOA, ditambah dengan fakta populasi yang saat ini di alam, distribusi ANOA di Sulawesi khususnya bagian utara, cenderung mengalami penurunan populasi dengan laju yang sedikit lebih cepat dibandingkan dengan wilayah lainnya di Sulawesi. ANOA merupakan hewan yang termasuk famili bovite yang pada umumnya berpunggu belah dan merupakan hewan pemamah biak yang berasal dari Pulau Sulawesi. Terdapat 2 jenis ANOA, yaitu ANOA pegunungan atau monten ANOA dan ANOA dan varan rendah atau polen ANOA. Kedua jenis ini dapat dibedakan berdasarkan ukuran tubuh dan bentuk tanduk. ANOA pegunungan memiliki tubuh relatif lebih musil, berbulu lebat, berwarna lebih gelap, berekor panjang, berkaki putih, dan memiliki tanduk besar. Untuk karakter tingkah laku, ANOA memiliki perilaku hidup secara soliter, namun tidak jarang juga dijumpai dalam kawanan 3-5 ekor. Untuk klasifikasi taksonomi ANOA atau Bubanus SP adalah sebagai berikut. Untuk habitat, dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, diperoleh gambaran beberapa faktor habitat yang paling berperan bagi ANOA di Taman Nasional Laurelindu adalah faktor ketinggian, pemiringan, jarak dengan sumber air, jarak dari pemongkiman, dan jarak dari hutan. Untuk pola segaran di seluruh Sulawesi, distribusi local spesies ANOA masih belum jelas, karena dapat terjadi pada tambah lakukan pada ketinggian yang berbeda atau bersimpati. ANOA dikenal sebagai satu liar endemik Sulawesi yang dilindungi oleh Ordonansi Perlindungan Binatang-Binatang Liar sejak zaman pemerintah kolonial Belanda, dan dinyatakan sebagai satu langkah dan wajib dilindungi karena sebarannya sangat terbatas, yaitu hanya di daratan Sulawesi dan Pulau Buton. Populasi ANOA di habitat alaminya yang terus menurun menimbulkan keprihatinan berbagai pihak, terutama para penggiat konservasi. Turut menekan laju penurutan populasi ANOA, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Melalui Badan BPK Manado, salah satu UPT Badan Litbang dan Inovasi Bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sulawesi Utara, menggagas kegiatan konservasi eksitu ANOA untuk pertama kalinya di Sulawesi melalui ANOA Braiding Center. Tujuan utama pembentukan ANOA Braiding Center adalah meningkatkan populasi ANOA secara eksitu, yang nantinya dapat diharapkan dapat menjadi backup populasi di alam pelepas liaran ANOA di habitat alam dan sebagainya. Untuk status populasi, spesies ini dianggap terancam punah karena populasinya diperkirakan kurang dari 2.500 orang dewasa. Laju penurunan yakini lebih besar dari 20% selama 2 generasi. 4.500 sampai 18 tahun, dan tidak ada subpopulasi yang dilakini berjumlah lebih dari 250 orang dewasa. Peran dalam ekosistem, konservasi eksitu berfungsi sebagai backup populasi in situ. Populasi ANOA eksitu akan membukung populasi ANOA yang aman atau sintes viable, yang menjaga dan meminimalisasi efek negatif inbreeding ataupun outbreeding. Populasi ANOA eksitu berfungsi sebagai genbang yang mewakili keseluruhan populasi, serta untuk program reintroduksi apabila diperlukan. Untuk mencapai tujuan ini, diperkirakan bahwa 90% keragaman genetik harus dipertahankan dalam kurun waktu paling tidak 100 tahun ke depan. Keberhasilan konservasi ANOA memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, dan bagaimana sewa daya masyarakat, terutama yang berfokus pada melestari lingkungan, pihak swasta, serta masyarakat. Penyadar tahuan dan pendidikan lingkungan kepada masyarakat, terutama yang bermukim di sekitar habitat ANOA, mutlak diperlukan, tidak sebatas memperkenalkan ANOA sebagai satwa yang dilindungi beserta ciri morfologisnya, tetapi lebih jauh menyadarkan sejak awal bahwa pusatnya habitat, merupakan awal bilangnya satu spesies satwa dan hal ini menyebabkan kesetidakseimbangan alam. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.